Intro Pemirsa kita sudah di segmen terakhir, tapi kami masih mengundang Anda untuk yang ingin bergabung di sini di 0271 857 555 Silahkan saja manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Bapak Anton dari klinik ATF G8 Oke Pak Anton, kalau untuk pasien-pasien yang dia masih mengkonsumsi obat-obat dokter gitu Seperti diabetes, kemudian mungkin darah tinggi ya Ini apakah boleh untuk melakukan terapi, kemudian jarak dari minum obat dan terapinya ini berapa? Iya, jadi memang untuk minum obatnya, jadi kan ini biasanya kan obatnya sudah makan Jadi untuk obat ke terapinya kita sarankan satu jam, jadi kita sarankan tidak langsung lepas Apalagi yang gula darahnya tinggi, potensinya lagi tinggi gitu Atau misalkan lagi sakit jantung yang parah gitu, kita tidak sarankan untuk langsung lepas obat Tapi kan biasanya yang sakitnya berat gini kan biasanya sebulan sekali karena harus kontrol kembali ke dokternya Dokter akan melihat kondisi pasiennya membaik, pasti dokter pun kalau dokter yang benar gitu ya Dia pasti kan mengurangi dosisnya gitu Jadi bahkan kita punya pasien yang istilahnya, dia rutin kontrol gitu Misalkan dia malah kontrolnya dua minggu sekali gitu Jadi begitu dua minggu, dosisnya dari tiga kali kurangi jadi dua kali sekali Kasusnya apa sakitnya? Dia sakitnya vertigo Jadi dia dua minggu sekali kurangi satu Jadi minggu ke enam itu sudah stop obat Oh jadi kalau vertigo itu juga harus minum obat jangka panjang ya? Iya, jadi kalau vertigonya berat Jadi kan biasanya untuk minum obat itu kan tergantung keparahan penyakitnya juga gitu Jadi tidak semua vertigo harus minum obat seumur hidup Oke, nah ini kalau untuk terapi yang ada di kepala ini apakah juga menggunakan alat ini? Iya, jadi untuk alat ini kan banyak kan untuk bahu ya Untuk bahu, jadi kalau untuk kepalanya sendiri lebih banyak menggunakan tangan Terutama kepala dan kaki gitu, kita banyak menggunakan tangan Untuk pijat tradisionalnya tadi dipakai di bagian mana Pak? Iya, kepala dan tangan Kepala dan kaki Kaki, kepala dan kaki ya? Ini posisinya muter ya? Jadi ada telentangnya, ada tengkorepnya gitu? Jadi seperti tadi di tayangan tadi di awal acara kan tadi ada yang tengkorep, ada yang telentang Sebenarnya ada yang minggir kiri, minggir kanan Jadi justru untuk pasien yang stroke, makanya untuk pasien yang stroke yang sedangnya sulit udah Sulit jangka, sulit jalan, sulit bangun gitu Kita sarankan untuk ada keluarga yang mengantar gitu, untuk bantu terapisnya untuk boleh kemalikan selain itu juga kan Supaya nanti pasiennya lebih nyaman juga kalau ada yang menunggu keluarganya Kalau untuk penyakit-penyakit kayak seperti kanker gitu? Iya, kalau kanker mungkin kita tidak ya untuk terapi tunggal ya, kalau kita sendiri ya Cuma kalau misalkan kalau ada dia kemoterapi atau radiasi nuklir, dengan radiasi nuklir untuk pengobatan kanker kan dia biasanya ada efek samping pusing atau mual gitu Dengan terapi AFG-8 kita bisa mengurangi efek mualnya, efek pusingnya gitu Jadi kalau kita sebagai terapi tunggal untuk mengobati kanker mungkin tidak ada yang terbukti sembuh Cuma kalau dikombinasi supaya orangnya tidak muak, tidak pusing, tidak susah tidur gitu ya Itu kita bisa gitu, jadi kalau untuk kombinasi gitu, itu sangat bermanfaat Tapi kalau untuk miyum kisah ini? Untuk miyum dan kisah itu juga yang istilahnya sampai yang sebesar kepala tangan gitu Itu pun terbukti bisa hilang gitu Sampai dokter yang istilahnya pasiennya sendiri tidak percaya gitu Sampai istilahnya minta second opinion beda dokter gitu Jadi benar kok sudah hilang, ibu memang tidak ada apa-apa gitu kan Itu biasanya dia mengecil atau keluar gitu Pak Anton? Kalau untuk kisah itu mengecil dengan sendirinya ya Tapi untuk ada beberapa kasus, ada istilahnya kayak menstruasi Tapi ada pendaraan hebat, tapi itu pun hanya dua hari maksimal ya Ada pendaraan, jadi ada darah yang besar-besar, mengumpal besar-besar Itu pun hanya sehari atau dua hari setelah itu bersih Nah ini kalau kembali ke tema tentang kesehatan reproduksi tadi ya Khususnya untuk yang pasangan suami istri tapi belum mempunyai keturunan Ada titik-titik tertentu nggak yang nanti ditekankan di situ? Iya, itu titik-titik tertentu seperti di gambar di belakang saya Ini kan urutan gitu ya Jadi kalau misalkan sakitnya bagian atas gitu Itu misalnya jantung atau padopad itu kan punggungnya sebelah atas gitu ya Kalau misalkan makin ke bawah, kalau punggung bagian tengah itu kan jantung Biasanya kalau misalkan untuk masalah ke reproduksi maupun pria maupun wanita itu Kebanyakan dari pinggang mulai pinggang terus ke bawahnya lagi gitu Oke, jadi semuanya sudah ada ya Oke, ya baik Sayang sekali Pak Anton ini saya masih banyak stok pertanyaan Tapi waktu kita yang tidak memungkinkan Pak Anton mungkin ada pesan-pesan dulu nih kepada pemirsa TATV Untuk pemirsa TATV dimanapun Anda berada Kalau ingin penyembuhan yang mudah, murah Dan sebenarnya kita kesaksian sembuh pun banyak sebenarnya Kalau misalkan mau buka kesaksian yang sebenarnya asli dia berbahasa alam mereka sendiri Dia tidak baca skrip gitu ya Bisa dibuka di Youtube ya Mungkin tinggal Youtube slashnya mungkin ATFG8 Atau mau cari dengan kata kunci ATFG8 Itu semua pasiennya banyak ya Itu pasien asli dia bercerita dengan bahasa dia Kita tidak kita direct itu ada sebenarnya Selain itu juga kalau misalkan ingin penyembuhan yang mudah, murah Dan kesaksiannya sebenarnya sembuhnya banyak Cabangnya di mana-mana Pilihlah ATFG8 Bisa telepon dulu konsultasi awal Sambil tanya-tanya nih Sambil tanya, benar ini enggak 90 ribunya asli apa bukan Nanti bisa dibuktikan gitu ya Silahkan jangan lupa Datang sesuai dengan waktunya Hindari pandangannya Ikuti anjurannya supaya kesembuhannya juga mudah didapat Oke ya, baik terima kasih Pak Anton kehadirannya Dan pemirsa TATV untuk Anda yang sudah bingung ya Berobat dan ingin mendapatkan kesembuhan Belum ketemu yang pas begitu Silahkan Anda datang di ATFG8 Karena tersebar di kota-kota di Indonesia Dan pilihlah yang terdekat dengan kota Anda Saya harus mengakhiri sampai di sini Solusi Sehat bersama ATFG8 Terima kasih perhatian Anda TATV masa kini dan tetap berbudaya Terima kasih Terima kasih